Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat sejak 467.860 warga Batam telah menjalani vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster terhitung hingga tanggal 10 Agustus 2022. Guna mendukung pemerintah Kota Batam dalam mensukseskan vaksinasi COVID-19 serta menekan angka kasus positif. Masyarakat yang belum melakukan vaksinasi dihimbau untuk segera melakukan vaksinasi baik dosis 1, 2 serta booster. Menurut data capaian COVID-19 Kota Batam, total warga di Batam yang ditargetkan mendapatkan penyuntikan vaksin COVID-19 khusus booster sebanyak 789.451 jiwa. Dari total tersebut, sebanyak 59,26 persen warga Batam sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis tiga tersebut. Sementara itu, pemerintah Kota Batam menetapkan sebanyak 907.317 jiwa yang masuk dalam target tersaraan vaksin COVID-19. Dari total tersebut, sebanyak 957.164 jiwa atau 105,49 persen sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis 1. Dan sebanyak 846.787 jiwa atau 93,33 persen sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis 2. Sedangkan untuk capaian vaksinasi COVID-19 anak usia 6 sampai 11 tahun, dosis 1 mencapai 120.435 jiwa atau 90,52 persen. Sedangkan untuk dosis 2 mencapai 100.393 jiwa atau sebanyak 75,45 persen. Maka dari itu, untuk mendukung pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi di Kota Batam dan turut serta menekan angka positif COVID-19 yang kian meningkat, Bagi masyarakat yang perlu menerima vaksin, baik dosis 1, dosis 2, ataupun booster, diminta untuk segera mendatangi sentra-sentra vaksin yang disediakan oleh pemerintah maupun instansi lainnya. Demikian Rizka Arsinta melaporkan dari Batam.